Intro Apa hukum mengkritik pemerintah di alaman sosial maupun di tempat awam? Ini kalau kita kembalikan kepada pemahaman salaful ummah teman-teman sekalian tidak ada ini Yang boleh menyampaikan protes kepada pemerintah yang memang dasarnya bisa sampai nasihatnya Bukan semua orang Di pinggir jalan, di warung-warung kopi, bicara masalah politik Siapa orang ini? Bukan bagiannya itu teman-teman sekalian Saya kasih kisah Urwa bin Zubair rahimahullah Ini sebagai penutup pertemuan kita Mohon maaf tidak semua pertanyaan saya bacakan Urwa bin Zubair ini salah satu ulamak tabi'in yang mesyur dengan keimanannya Beliau pernah mendengar satu orang anak muda Mencaci mati Hajjaj Hajjaj ibn Yusuf ini orang zalim Zalim luar biasa Ngambil hartanya orang bunuh ulama-ulama Buar biasa zalim Ada satu anak muda Caci mati Hajjaj itu begini dan begitu Urwa bin Zubair ulama' tabi'in Anaknya Zubair bin Awam Zubair bin Awam adalah salah satu yang dijamin masuk surga Dari sepuluh orang sahabat yang masuk surga Zubair bin Awam Salah satunya Ini anaknya Urwa bin Zubair Orang zalim Dia mengatakan Zubair bin Awam Diam Jaga mulutmu Oh hai anak saudaraku Dia bilang Sesungguhnya Hajjaj Sedang menuju kepada Tuhannya Dan kamu juga Sedang menuju kepada Tuhanmu Artinya kamu sama dia sama-sama lagi menuju ke akhirat Dan ingatlah Kamu nanti Akan dipertemukan dengan Hajjaj Oleh Allah pada hari kiamat Masing-masing akan ditimbang amalnya Dan pada saat giliran Amalmu lagi ditimbang Kau akan temukan pada saat itu Waktu amal kamu sudah ditimbang Kau akan temukan Dosa terkecilmu Itu lebih berat Daripada dosa terbesarnya Hajjaj Karena Hajjaj belum ditimbang amalnya Kalau kamu lagi ditimbang amalmu Dosa sekecil apapun Itu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj Dan ketahuilah Allah pasti Akan mengembalikan hak Orang-orang yang telah didalimi oleh Hajjaj Allah akan kembalikan Tidak usah khawatir Tapi ingat Allah juga Akan mengembalikan haknya Hajjaj Dari orang yang mengembaliminya Maka mulai sekarang Jangan kau cacimaki orang Untuk apa teman-teman Sekarang kita bicara tentang pemerintahan Tentang seorang toko Padahal suara kita tidak didengar Saya kalau di Indonesia bilang Di warung kopi Di pinggir jalan Bicara masalah politik Siapa orang-orang ini Tidak layak untuk bicara masalah itu Bukan ahlinya Apa kata Nabi SAW Kalau sebuah perkara dikembalikan pada bukan ahlinya Maka tunggulah kehancuran Semua orang bicara masalah politik ini Tidak bisa Kalau orang itu punya suara Punya kedudukan Bisa sampai silakan Lalu apa yang saya lakukan Ustaz Berdoa Ya Allah berikan hidayah pemimpin kami ini Berikan pemimpin kepada wali Berikan kesadaran Berikan kemudahan Berikan ini dan berikan itu Kita doa Siapa tahu Allah sampaikan doa kita di sana Yang jelas doa tidak akan ada yang sia-sia Kan gitu Jadi ini kita ambil pelajaran teman-teman Saya sarankan untuk ini Berapa banyak Penonton Lebih pintar daripada pemain Cerita kami ini ya Orang kalau lagi main bola Yang menonton Lebih pintar daripada pemain Pemainnya tendang bola Tidak gol Dia teriak Bodoh Padahal kalau dia masuk Belum tentu dia bisa tendang Banyak orang begitu Tahu ngomong saja Berapa banyak penonton Lebih pintar daripada pemain Jadi teman-teman sekarang Nasihat saya Dan ini saya ingatkan Di pertemuan kita kemarin Ini juga penutupan bahasan kita Bawalah ke akhirat Dua hal Jangan bawa dua hal Bawalah ke akhirat Amal salih Dan teman-teman salih Dan jangan bawa dua hal Jangan bawa dosa Dan jangan bawa musuh Bahaya Kata Nabi SAW Siapa yang menanggu beriman pada Allah Nah hari akhir Dia hanya mengucapkan yang baik Atau dia diam Tidak ada urusannya Jangan ikuti Allahu'alam Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberkahi majlis kita ini Ya Allah Zat yang maha kuat Dan maha perkasa Yang kami yakin Sedang mendengar Dan melihat kami Kami mengucapkan Puji-pujian kepadamu Sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta Dan kami juga Membacakan salawat Kau nabi Muhammad SAW Sebagaimana Engkau telah memberikan Salam kepadanya Bersama malaikatmu Ya Allah Tidak ada niat lain Kami berkumpul Di masjid yang mulia ini Kecuali untuk menghadiri Majlis ilmu Dan mempelajari tentang Hukum-hukummu Maka catatkanlah ini Sebagai tambahan Amal buat kami Di hari kiamat nanti Ya Allah Terimalah semua Amal-amal yang pernah Kami kerjakan Dan yang akan kami kerjakan Selama ajal kami Belum datang Ya Allah Gantilah semua dosa-dosa kami Sekecil sampai sebesar Apapun Dengan kemahamurahanmu Menjadi pahala Ya Allah Tolonglah saudara-saudara kami Di Palestine Di Syria Di Yemen Di Iraq Di Myanmar Di Ahsa Dimanapun mereka Badan sedang tertindas Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Muliakan Islam Di tangan mereka Dan tangan kami semua Serta partisipasikan kami Bersama mereka Di pahala Baik dengan doa Dengan harta Dengan jiwa kami Dan Ya Allah Satukanlah kami semua Di surga Firdausmu Tanpa hisap Sebenarnya Engkau satukan kami Di majlis ilmu Yang mulia ini Kalau ada benar dari Allah Kalau ada salah dari saya Mohon dimaafkan Selama perjalanan di Malaysia ini Saya sekali lagi Mengucapkan Jazakumullahu khairan Bada teman-teman panitia Dan teman-teman yang sudah Partisipasi Dan juga saya memohon maaf Secara peribadi Kalau ada hal-hal yang salah Atau keliru Dan beristighfar kepada Allah Tentang masalah itu Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illallah Astagfullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax